Pemirsa, hanya 4 dari 100 perusahaan yang didirikan berhasil tumbuh menjadi perusahaan yang besar. Penyebab kegagalan ini bukan karena para pengusahanya tidak menguasai keterampilan teknis, bukan juga mereka kurang bekerja keras, tapi karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengelola bisnis. Mengelola bisnis artinya bicara tentang managerial skill. Mulai saat ini, saya membawakan How to be the World Class Manager untuk memberi pencerahan kepada Anda bagaimana caranya menjadi the World Class Manager. Program ini sudah diikuti oleh 10 ribu manager bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara Asia Pasifik. Sekarang hadir di Niaga TV untuk Anda. Jangan lewatkan acaranya. Salam World Class Manager. Nah, Pemirsa kembali lagi dalam acara kita World Class Manager. Tentunya akan memberikan informasi dan juga tips-tips terkait tentang bagaimana sih cara menjadi World Class Manager yang profesional. Nah, di studio seperti biasa kita juga sudah ditemani oleh salah satu coach profesional dan juga trainer. Beliau adalah Coach Armala, merupakan Presiden dan Master Trainer di Human Class Institute. Jadi, sebuah lembaga yang mengajarkan bagaimana untuk atau mendidik menjadi Profesional World Class Manager. Nah, alhamdulillah beliau telah hadir di studio kita. Langsung saja kita siapa? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat. Sehat ya? Baik. Nah, kita akan membahas kembali ini Pak materi-materi terkait dengan buku kita yang ada di depan sini ya, yaitu buku Saku Manager. Jadi, memang ini buku panduan. Istilahnya, SOP-nya bagaimana untuk menjadi manager ya, Pak? Buku panduan praktis. Buku panduan praktis, benar sekali. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menentukan tujuan ya, Coach ya? Ya. Menentukan tujuan atau goal. Apa saja sih langkahnya? Sebenarnya seberapa penting sih tujuan atau goal ini, Coach? Ya. Baik. Seberapa penting kita menyusun goal? Goal. Seberapa penting kita menyusun tujuan? Oke. Gini, filosofinya adalah, kalau kita tidak tahu kemana akan pergi, maka kita tidak akan pernah sampai pada tujuan. Ya. Karena kita tidak ada tujuan yang kita mau tuju gitu ya. Betul. Karena itu titik akhirnya harus kita tetapkan dulu. Begitu juga di dalam bisnis, di dalam organisasi. Oke. Organisasi ini mau dibawa kemana? Karena perusahaan mau tumbuh berapa banyak, berapa persen. Oke. Departemen yang kita pimpin mau diarahkan kemana, tujuannya harus jelas. Oke, betul. Ibaratnya kita naik perahu, kita harus tetapkan tujuannya mau kemana. Oke. Karena kalau kita tidak tetapkan, perahu kita akan terumbang-umbang. Iya. Gitu. Betul. Ya? Betul. Kalau kita keluar dari rumah, kita tidak tahu mau pergi kemana, mau sampai kemana. Karena tidak ada tujuannya. Tidak akan kemana-mana. Iya. Karena tidak tahu kita tujuannya. Nah, jadi sebelum melakukan apapun, kita harus tahu dulu kemana kita akan pergi. Oke. Tetapkan sasaran. Tetapkan sasarannya ya. Baik. Nah, selanjutnya. Tentunya untuk menentukan tujuan atau langkah kita ini ada strateginya atau ada caranya juga ya, Coach? Ada. Baik. Mungkin bisa dipaparkan sedikit apa sih langkah-langkah penting yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tadi, Coach. Baik. Sebelum ke sana mungkin saya singgung dulu atau pertajam dulu ya tentang sasaran ini ya. Ya, selanjutnya. Oke, gini. Goal itu apa sih? Goal adalah satu kondisi, satu titik yang diproyeksikan oleh seseorang atau oleh organisasi untuk dicapai atau untuk disempurnakan pada titik akhir yang kita inginkan. Oke. Misalnya di dalam bisnis, saya ingin mencapai efisiensi produksi. Efisiensi produksi. Dari sekarang 90% menjadi 99% misalnya. Saya ingin penjualan meningkat. Meningkat. Dari 100 juta per bulan menjadi 150 juta sebulan. Oke. Nah, itu adalah goal. Satu titik itu yang kita inginkan. Oke, betul. Jadi, bicara tentang goal itu, bicara tentang apa yang ingin dilakukan dan kapan itu terlaksana. Itu esensinya dulu ya. Esensinya, baik. Jadi, bicara tentang goal itu, keywordnya adalah apa yang ingin kita lakukan dan kapan itu ingin kita terlaksana. Oke. Saya ingin pergi ke Surabaya. Bukan ingin pergi ke Surabaya. Kapan harus tercapai? Oke. 24 jam kemudian, saya harus sudah ada di Surabaya. Nah, kita harus jelas. Oke. Nah, di situ. Jadi, bicara tentang goal, kita harus jelas dulu. Kita harus jelas dulu sasarannya ya, Coach. Baik. Selanjutnya, langkah-langkahnya mungkin kita masuk kepada langkah atau masih akan kita definisikan dulu tentang goal. Definisikan lagi ya. Karena begini, banyak-banyak yang salah kaprah tentang goal. Oke. Ketika saya tanya, apakah Anda punya goal? Punya. Apa goal Anda? Saya ingin menjual sebanyak-banyaknya. Oke. Ya, itu bukan goal. Sama juga ketika saya bertanya kepada seseorang. Apa yang ingin Anda capai di dalam hidup Anda? Saya ingin menjadi orang yang sukses. Oke. Itu bukan goal. Ya. Itu namanya wish. Wish. Goal dan wish itu berbeda. Oke. Kalau goal itu jelas. Kalau wish itu angan-angan. Masih beranggan. Hanya sekedar keinginan. Oke. Hanya sekedar harapan. Karena itu goal harus terukur. Oke. Harus terukur ya? Oke. Jadi goal itu sekali lagi harus terukur. Iya. Jangan berupa angan-angan. Ya. Coba silahkan cek. Apa keinginan Anda? Saya ingin membahagiakan orang tua. Itu wish. Oke. Wish. Karena nggak bisa diukur. Bagaimana membahagiakan orang tua itu? Standar bahagianya seperti apa gitu? Harus jelas. Apakah pengertian bahagia itu dia minta apapun kita kasih. Oke. Atau kita ajak keliling dunia. Iya. Atau kita beri uang sejumlah tertentu. Apa definisi bahagia itu? Betul. Karena luas ya sebenarnya. Betul. Saya ingin bisnis saya besar. Besarnya sebesar apa? Kita harus terukur. Oke. Betul. Saya ingin departemen yang saya pimpin menjadi yang terbaik. Oke. Itu wish. Itu wish. Yang terbaik itu seperti apa? Standar terbaiknya bagaimana? Kita jadi harus terukur. Oke. Oke. Baik. Jadi kuncinya adalah membuat goal yang terukur. Oke. Membuat goal yang terukur. Kelas ya. Nah baru kita masuk ke tadi yang ditanya. Oke. Tahapan-tahapannya apa sih? Oke. Baik. Jadi yang dimaksud dengan terukur itu. Iya. Kita populer dengan smart goal. Smart goal. S-M-A-R-T. Oke. Spesifik, measurable, agreed, realistis, dan trackable. Gitu. Itu definisinya. Smart ya. Itu definisinya. Singkatan. Jadi smart itu singkatan. Mari kita lihat satu-satu. Oke. Apa yang dimaksud dengan spesifik? Spesifik. Spesifik itu jelas kuantitas, kualitas, dan waktu pencapaiannya. Jadi kuantitasnya jelas atau kualitasnya jelas serta waktu yang diinginkan. Waktu yang diinginkan ya. Saya ingin omsetnya naik dari berapa ke berapa atau berapa dalam rupiah kah, dalam kuantiti kah, dan kapan itu ingin dicapai. Itu spesifik. Yang ingin membahagiakan orang tua, meningkatkan omset sebanyak-banyaknya itu tidak spesifik. Masih general ya? Masih general. Kemudian measurable. Oke. Dapat diukur. Dapat diukur, betul. Jadi mempunyai satuan unit pengukuran. Bisa dalam rupiah, bisa dalam kilogram, bisa dalam kilometer, bisa dalam... Yang penting ada satuannya. Iya, iya, iya. Bahagia ada satuannya nggak? Nggak ada. Satuan bahagia itu apa? Karena itu harus dimisur. Apa ukurannya? Oke. Bahagia itu. Betul, betul. Oke, ukuran bahagia itu adalah Saya memberangkatkan umroh tiap setahun sekali, misalnya. Itu ukuran bahagia. Yaudah, itu yang kita mesur. Oke, benar-benar. Nah, kemudian A. S-M-A. A. Nah, saya ada sedikit berbeda. Biasanya orang menggunakan pendekatan harfat. Pendekatan harfat. A-nya itu achievable. Achievable. Nah, namun yang saya gunakan adalah A-nya agreed. Agreed. Karena agreed, harus ada persetujuan. Antara yang membuat dan yang melaksanakan. Oke. Jangan sampai kita membuat, tetapi yang melaksanakannya. Nggak setuju ya? Nggak setuju. Akhirnya, dia tidak punya engagement. Tidak punya ini. Ini goalnya bos saya, bukan goal saya. Nggak ada kepentingan sebenarnya. Nggak ada kepentingan. Oke. Karena itu, goal yang disusun, harus ada persetujuan. Harus ada agreement. Agreement. Harus ada kesepakatan. Saya ingin mencapai ini, buat kesepakatan. Nah, kalau sudah ada kesepakatan seperti ini, baru ada engagement. Betul. Jadi harus disatukan dulu sebenarnya, Coach. Betul. Baik. Nah, pemirsa, kita sudah paparkan tadi, apa sih smart ya, Tia? Mulai dari specific, measurable, agreed, realistic, dan trackable. Nah, akan kita bahas lagi nih, Coach. Tapi kita akan jeda dulu, pemirsa. Tetap saksikan terus, World Class Manager hanya di Niaga TV. Baik, pemirsa, setia Niaga TV. Dimanapun Anda berada, masih dalam acara kesain kita, World Class Manager. Masih didampingi oleh Coach dan juga trainer profesional kita, yaitu Coach Armala. Nah, Coach, kita sudah bahas nih tadi, smart ya. Apa sih yang dimaksud dengan smart? Ada specific, measurable, agreed, realistic, dan trackable. Kita akan masuk yang ke realistik nih ya, Coach. Ya. Baik. Apa sih realistik ini, Coach? Ya. Nah, realistis. Kalau kita artikan kan masuk akal ya. Ya, masuk akal. Namun kita, kita bisa melihatnya dari cara pandang yang berbeda. Oke. Oke. Buat Mas Iqbal, mungkin target-target tertentu tidak masuk akal. Tapi bagi saya mungkin masuk akal. Oke. Nah, jadi kita juga harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Lampu, bagi kebanyakan orang tidak masuk akal. Iya. Tapi bagi Thomas Alva Edison, masuk akal. Betul, masuk akal ya. Mesin bisa terbang, bagi banyak orang itu tidak masuk akal. Oke. Tapi bagi Dwight bersaudara, itu masuk akal. Masuk akal. Makanya ada menjadi pesawat terbang. Oke. Jadi, ketika kita melihat sebuah goal, kita harus realistis. Boleh tidak realistis, asal kita yakin bisa mencapainya. Oke. Seperti Thomas Alva Edison itu. Orang lain bilang, kamu gila, kamu gila. Tapi bagi dia, enggak. Ini masuk akal bagi saya. Logis ya. Logis. Iya gitu. Jadi, bicara tentang realistis ini, kita harus punya banyak perspektif. Oke. Nah, mari kita hubungkan dalam smart goal ini. Oke. Kan tadi kita bicara tentang agreed. Agreed. Ada persetujuan antara yang membuat dengan yang melaksanakan. Iya, benar. Ada kalanya, goal yang kita buat itu dianggap tidak masuk akal oleh bawahan kita. Oke. Nah, karena itu, kita harus bisa memberi sudut pandang kita kepada bawahan kita. Oke, paham. Oke, menurut kamu, tidak masuk akalnya di mana? Nah, kita support dengan data-data itu. Oke, betul. Jadi, sudut pandang kita itu harus disampaikan kepada dia. Iya. Sehingga dia punya perspektif yang berbeda. Contoh begini. Iya. Di beberapa klien, kita seringkali membantu meningkatkan produktivitas mereka. Oke. Ketika bicara goal, saya bilang, kita harus menaikkan output kita dari satu titik ke titik yang lain. Oke. Saya ambil contoh. Ada sebuah perusahaan keroseri mobil. Keroseri mobil. Oke. Yang menjadi klien kami waktu itu. Ya. Dia bisa memproduksi 28 bis per bulan. Per bulan 28 bis. Iya. Oke. Nah, dari data-data yang kami peroleh di lapangan. Kami menarik satu kesimpulan. Bahwa mestinya perusahaan ini bisa menghasilkan lebih dari 40 bis satu bulan. Seharusnya berarti. Seharusnya. Oke. Nah, kami sampaikan bahwa goal 28 itu terlalu sederhana. Oke. Jadi, saya ubah goalnya. Haa. Goal Anda harus 48, saya bilang. Karena di atas kertas, ini mestinya bisa. Ah. Dengan kita punya standar-standar. Oke. Si manajer ini tetap ngotot. Pak, nggak bisa. Sepanjang perusahaan ini berdiri sudah lebih dari 20 tahun ya segini. Oke. Saya bilang itu perspektif kamu. Saya orang yang bukan berada di dalam bisnis ini. Saya konsultan yang diundang ke sini. Punya pandangan lain. Dan ini data yang kita miliki. Oke. Data ini saya akan arahkan Anda dengan sumber daya yang sama. Bisa meningkatkan produktivitas ini. Oke. Baik, baik. Akhirnya, awalnya dia tidak setuju. Oke. Ya, akhirnya dengan data-data yang kita sajikan. Dia setuju. Oke, Pak. Saya terima. Oke. Tapi kalau tidak tercapai, jangan salahkan saya ya. Ya. Biasanya dia akan excuse. Baik. Saya bilang, it's okay. Mari kita buktikan sama-sama. Ya gitu ya. Betul. Dan at the end memang bisa dicapai. Gitu. Ya, jadi sepanjang... Sepanjang menurut kita realistis. Bagi orang lain mungkin dianggap tidak realistis. It's okay. Oke. Tapi bagaimana kita mengajarkan atau memberitahukan ini kepada mereka. Sehingga dia bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Itu realistis. Itu realistis. Oke. Ya. Kemudian yang berikutnya. Berikutnya, oke. Trackable. Trackable. T, ya. T, ya. Nah, trackable. Apa itu trackable? Iya. Trackable itu dapat ditelusuri. Dapat dikontrol dan ditindaklanjuti. Jangan sampai tidak ada track record. Iya. Ini bisa di track gitu. Jadi seperti apa sih di tracknya? Oke. Awalnya 28. Oke. Kita targetkan jadi 48. Iya. Gitu ya. Naik 20 unit bis per bulan. Per bulan. Kita track. Seperti apa sih? Oh ada, ada apa namanya? Assembling line. Assembling linenya ada berapa, ada berapa titik. Ada berapa station. Itu bisa kita track. Gitu. Ya, setelah itu kita bisa line balancing. Line balancing itu kesesuaian. Jumlah di sini harus sama di sini, harus sama di sini, harus sama di sini. Oke. Nah, itu trackable namanya. Trackable. Jadi bisa, bisa kita kontrol. Di sini dapat, pasti di sini dapat. Kalau di sini bottleneck, pasti di ujung juga tidak bisa. Oke. Itu trackable. Oh, trackable ya. Baik. Jadi ada alurnya ya. Ada alur. Ada alur. Nah, terkait dengan realistik nih, Kak. Yang memang jadi masalah saat ini adalah ketika, ya itu tadi, istilahnya menyamakan perspektif. Apa yang kita golkan, kemudian kita istilahnya memberi keterangan atau menjelaskan kepada ini, biar supaya lebih mengerti lagi, ada kiat-kiatnya. Tidak tips-tips-nya, Kak. Oke. Bicara tentang cara pandang, kita bisa berbeda. Cara pandang kita dengan cara pandang orang lain bisa berbeda. Ya. Kalau misalnya, saya ambil contoh begini. Aduh, ini di studio ini panas banget ya. Ya. Nah, menurut saya, definisi panas itu berapa derajat Celcius, pasti berbeda dengan Mas Iqbal. Oke. Menurut Mas Iqbal, ruangan dibilang panas itu kalau berapa derajat Celcius? Masih kan di atas 38, 39 derajat Celcius. Oh, 38 bagi Mas Iqbal baru panas. Iya. Bagi saya 28 udah panas. 28 ya. Makanya kalau di sini 28, saya udah kepanasan. Tapi bagi Mas Iqbal, tenang-tenang aja. Oke. Karena masih 28. Oke. Nah, ini baru bicara tentang bagaimana persepsi. Persepsi, oke. Cara pandang. Jadi dalam satu hal aja, cara pandang kita berbeda. Karena itu kita harus punya standar. Oke. Standar ini yang harus kita samakan. Gitu. Nah, ini yang seringkali kita tidak tahu gitu. Oke. Nanti kita bicara tentang standar ini karena memang penting. Nanti kita jadikan satu topik sendiri kali ya. Standar ya. Nah, bagaimana kita menetapkan standar di dalam sebuah proses. Oke, standar prosesnya ya, Coach ya. Jadi lebih alur yang sudah kita sepakati bersama intinya ya, Coach ya. Jadi terkait dengan realistis tadi yaitu. Oke. Cara pandangnya dulu harus disamakan. Ini bicara tentang mindset. Mindset. Bicara tentang mindset. Bagaimana menyamakan persepsi kita dengan persepsi orang lain. Oke. Kalau persepsi ini sudah sama, baru akan mudah untuk mengontrol soal realistis itu. Gitu ya, Coach ya. Nah, Coach. Dari smart ini, apa sih yang paling berperan penting? Atau memang ini satu kesatuan ini, Coach? Dari smart ini. Satu kesatuan. Satu kesatuan ya. Jadi kalau kita menetapkan goal, kalau kita menetapkan sasaran, Oke. Semua ini harus ada. Oke. Harus spesifik, harus measurable, harus agreed, harus realistis, dan harus trackable. Poin-poin itu memang harus menjadi satu. Harus menjadi satu. Oke. Kalau satu saja tidak ada, ini nggak sempurna. Oke. Gitu. Ibaratnya jari lima tangan ini. Ini semua dipakai ini. Oke. Gitu. Satu saja nggak ada, ini kurang pas. Kurang pas ya. Ya, betul. Sebelum kita jedain nih, Coach. Ada contoh kasus nih, seumpama seorang manajer yang baru akan memasuki perusahaan yang memang sudah ada goal dari awal gitu kan. Sementara dia masuk, contohnya di pertengah tahun. Ya. Sementara goal sampai 6 bulan kebelakang ini sepertinya tidak memungkinkan untuk mencapai goal setahun tersebut. Apa yang harus dilakukan si manajer ini, Coach? Oke. Goal tidak boleh dirubah. Goal tidak boleh dirubah, ya. Kecuali ada kondisi-kondisi yang memang sangat ekstrim. Oke. Iya. Force major itu boleh. Tapi dalam kondisi-kondisi alasan karena tidak di udah satu semester, ini agak-agak nggak dapet nih. Iya, iya, iya. Dirubah aja goalnya, tidak boleh. Oke. Apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer? Caranya yang harus dirubah. Caranya ya? Iya. Kalau kita ingin hasil yang berbeda, maka caranya juga harus dirubah. Oke. Tidak ada hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Oke. Iya, betul. Jadi kalau kita sudah menetapkan goal, satu tahun harus mencapai sekian, satu semester nggak peluang untuk berhasil kecil. Oke. Caranya yang harus dirubah. Oke. Nanti kita bahas di planning. Planning ya. Di tajamkan di planning. Karena bicara tentang cara itu bicara tentang planning. Nah, masuk ke planning lagi nih. Tentang smart. Apa itu smart? Apa itu smart? Kemudian step-stepnya seperti apa? Dan mungkin masuk kepada planning tadi ya, Coach. Iya. Kita udah paparkan sebuah kasus tadi. Bagaimana jika kondisi perusahaan yang memang kita masukin itu kira-kira goalnya tidak tercapai ya, Coach. Apa yang harus merubah rencana kah? Atau langkah apa yang harus kita ambil nih, Coach? Yang pasti strateginya yang harus kita ubah. Strateginya. Strateginya. Jadi goalnya tidak berubah, hanya strateginya. Strategi itu bicara tentang apa yang akan kita lakukan. Oh, ternyata yang kita lakukan dengan cara seperti ini nggak sesuai nih. Saya mau nambah customer baru. Udah saya coba ngiklan, udah saya coba persuasi, udah saya ini nggak mempan. Oh, berarti cara ngiklannya harus dirubah. Strateginya dirubah, nggak boleh pakai itu. Jadi strateginya yang harus dirubah. Goalnya jangan dirubah. Goalnya jangan dirubah. Betul. Tetap ya, harus konsisten. 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 At least goalnya itu untuk satu tahun lah. Iya, satu tahun gitu ya. Betul. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya kalau untuk membuat goal, apakah ada dasar-dasar yang harus berdasarkan apa sih sebenarnya? Atau hanya kira-kira? Atau hanya menurut saya? Atau menurut siapa? Ada langkahnya nggak sih Coach untuk membuat goal ini Coach? Iya. Jadi kalau kita mau menetapkan goal baru, itu ada tiga hal yang bisa kita jadikan rujukan. Tiga hal yang bisa kita jadikan rujukan. Yang pertama dengan cara proyeksi, dengan cara prediksi, dan estimasi. Estimasi. Mari kita lihat satu-satu ya. Boleh, boleh nih Coach. Proyeksi. Apa proyeksi itu? Proyeksi adalah perkiraan berdasarkan tren masa lalu. Tren masa lalu? Iya. Oke. Tiga tahun terakhir, rata-rata omset bisnis naik 20%. Ya udah deh, tahun ini juga kita naikin 20%. Nah, itu namanya tren. Tren masa lalu. Tren masa lalu. Iya. Dan ini yang banyak dipakai orang. Oke. Ini banyak dipakai orang. Ya, trennya begini. Gitu ya. Naik 20%, yaudah yang ini Pak. Oke. Kemudian yang kedua, berdasarkan teori. Berdasarkan teori? Iya. Prediksi namanya. Oke. Seperti tadi saya mengilustrasikan, yang di perusahaan karoseri itu. Iya. 28 ini terlalu sedikit. Harus 48. Itu berdasarkan teori. Hmm. Teorinya dari mana? Karena saya menghitung. Oke. Jumlah orang yang ada, ada berapa, ada berapa manhowers, peralatannya, kapasitas mesinnya, saya hitung. Hmm. Kalau ini bekerja sekian menit, untuk menghasilkan ini berapa, saya gabung-gabungkan. Secara teori ini memungkinkan untuk 48. Oke. Maka itu yang kita pakai. Oke. Data-data itu sebenarnya yang bisa jadi? Betul. Speak by data. Speak by data. Nah, kalau konsultan ini biasanya berdasarkan speak by data. Oke. Jadi kita prediksi. Nah, seperti kasus tadi, kita prediksi. Prediksi kita, perusahaan ini harusnya bisa menghasilkan 48 bis. Itu prediksi kita. Oke. Ya. Dari mana datanya? Ya, dari angka-angka itu. Gitu ya. Jadi, secara teori, secara hitung-hitungan. Iya. Kemudian, yang ketiga, estimasi. Estimasi. Estimasi itu perkiraan berdasarkan expertise. Oke, expertise. Pengalaman. Keahlian. Oke. Nggak pakai data, tapi by failing. Oke. Nah, jadi ini tahapannya sudah unconscious competent. Jadi, keahlian seseorang itu kan ada tingkatannya. Ada empat tingkat. Betul. Tingkat yang pertama adalah unconscious competent. Unconscious competent. Ya, jadi dia tidak sadar. Sorry. Yang pertama itu unconscious incompetent. Oke. Dia tidak sadar bahwa dirinya tidak menguasai. Tahapan yang kedua adalah conscious incompetent. Dia sadar bahwa dia tidak competent. Oke. Tahapan yang ketiga adalah conscious competent. Saya sudah belajar, sekarang saya bisa. Oke. Dan tahapan yang paling tinggi adalah unconscious competent. Nah, biasanya feeling ini datangnya dari unconscious competent. Oh, gitu ya. Makanya seseorang yang sudah punya pengalaman, kadang-kadang cepat aja ngambil keputusan. Sementara itu kadang saya suka heran dengan melihat bos saya ini. Kok dia ngambil keputusan kayaknya enak aja. Dan tepat lagi gitu. Oke. Nah, ini bicaranya sudah unconscious competent. Baik, baik. Sudah expertise yang bicara. Expertise. Benar, benar, benar. Makanya kalau kita ketemu dengan pengusaha-pengusaha besar. Iya. Kalau mau buka cabang, itu sudah tidak pakai business plan lagi. Tapi bicaranya sudah failing. Sudah estimasi aja. Sudah buka cabang di sana. Pak, berdasarkan hasil business plan begini, begini, begini. Sudah jangan banyak omong. Buka aja. Dan ternyata terbukti sukses. Oke. Nah, itu sudah expertise yang bicara. Expertise ya. Betul. Waduh, jadi semakin tinggi lagi tingkatannya ya, Coach ya. Betul. Baik. Nah, jadi tiga aspek ini ya. Tiga aspek. Jadi kalau Mas Ibal mau bikin goal, goalnya sama sekali baru mau dibuat. Oke. Maka ada tiga cara. Tiga cara tadi ya. Berdasarkan proyeksi. Proyeksi. Tren masa lalu. Tren masa lalu. Berdasarkan prediksi. Berdasarkan teori. Dan berdasarkan estimasi. Oke. Ya, berdasarkan expertise. Expertise ya tadi ya. Jadi tiga itu caranya. Tiga itu caranya ya, Coach. Nah, Coach. Kembali kepada proyeksi ini, Coach. Sedikit. Iya. Kalau untuk proyeksi kan ini melihat tren yang ada di masa lalu gitu ya. Iya. Sebenarnya benar apa salah nggak sih? Kalau misalkan kita mau mengikuti yang up to date saat ini gitu ya. Itu gimana itu cara menyikapinya? Atau memang apa nih yang harus dilakukan? Kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar, corporate, itu dia berbagai faktor dilihat. Oke. Ada bisnis tool namanya Pestel. Ya, politik, ekonomi, sosial, budaya diperhatikan. Di semua aspek ya. Siapa yang memerintah? Siapa presidennya? Siapa partai yang berkuasa? Itu dihitung. Bagaimana tren bisnis dunia? Presiden Amerika siapa yang akan naik? Itu semua jadi hitungan. Jadi ketika dia menentukan goal, itu juga diperhatikan. Itu untuk bisnis yang korporasinya besar. Tapi kalau kita punya rumah makan di Depok, itu nggak usah dipakai. Nah, paling kita lihat trennya. Trennya, eh di Depok lagi musim apa ini? Gitu apa yang lagi ngetren? Ini gitu kan, paling gitu. Jadi perkembangan di dunia luar tetap harus kita perhatikan. Tetap harus diperhatikan ya. Tapi memang harus ada beberapa faktor juga yang memang itu ada berpengaruh sekali atau memang istilahnya nggak terlalu mempengaruhi gitu ya. Iya, iya. Baik. Jadi kita jangan kaku ya. Jangan melihat tren masa lalu saja. Iya, betul. Faktor eksternal harus diperhatikan. Seperti itu ya. Nah Coach, setelah kita tahu nih dasar pengambilan data yang harus kita jadikan untuk bisa menjadikan goal itu terwujud. Tadi sudah kita bahas ya. Jadi tentang proyeksi, prediksi, estimasi. Nah, langkah selanjutnya. Apa ini Coach? Goal harus dituliskan. Goal harus dituliskan ya. Oke. Jangan ditaruh di kepala. Oke. Tulis. Tulis ya Coach. Baik, baik. Kalau saya business owner, saya harus tuliskan. Iya. Karena tadi ada agreed, harus ada kesepakatan. Eh, saya mau bikin, kamu bikin ini ya. Setuju, setuju. Jadi goal itu harus ditulis. Oke. Bukan ditaruh di kepala. Betul, 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 betul. Dan setelah ditulis, bila perlu dipajang. Untuk selalu mengingatkan kita. Oke, betul, 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 betul. Nah, kenapa goal harus dituliskan? Kenapa nih Coach? Harus ditulis. Nah, goal dituliskan sebagai komitmen kita. Oke. Untuk mencapai ini. Gitu ya. Bukan berarti di kepala. Nggak baik. Baik. Tapi kurang. Untuk membuktikan komitmen kita. Itu harus dituliskan. Oke. Dituliskan dan ditanda tangani. Oke. Itu bukti komitmen. Jadi, saya formal sekali ini. Iya. Harus begitu memang. Oke. Makanya kalau kita lihat di korporat-korporat besar. Oke. Apa yang menjadi targetnya itu pasti ditanda tangan dan dipajang. Di ruang tamu, di mana. Terus di bingkai. Di bingkai. Supaya kita betul-betul mengingat. Bahwa ini yang harus kita capai. Gitu. Jadi, setelah goalnya dibuat, dituliskan dan ditanda tangan. Yang tanda tangan adalah yang membuat dan yang akan melaksanakan. Oke. Jangan hanya yang membuat aja. Yang melaksanakan. Yang melaksanakan juga harus kita. Jadi, ada bukti di situ ya. Ada komitmen. Baik. Seperti itu. Jadi, nanti selanjutnya mungkin masih untuk yang dituliskan ini ada lagi ya. Selain kita harus komitmen itu ya, Coach ya. Iya. Baik. Tapi nanti akan kita bahas. Mungkin setelah jadah berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap saksikan terus World Class Manager. Setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Setianya Gear TV. Dimanapun Anda berada. Masih kembali lagi dalam acara kita World Class Manager. Nah, tadi kita sudah bahas nih tentang cara membuat goal. Dan dasar-dasar apa saja sih yang harus kita jadikan poin untuk bisa mengwujudkan goal tersebut. Nah, ini kembali lagi nih, Coach. Tadi kita harus menulis ya. Biar goal itu menjadi komitmen dan harus ditanda tangan nih. Istilahnya yang mempunyai goal dan yang akan menjalankan goal ya. Betul. Nah, Coach. Dan kalau misalkan kita lihat level-level di misalkan sebuah korporat gitu ya. Itu ada level direktur. Kemudian ada level manager. Kemudian yang di bawahnya lagi adalah supervisor. Nah, kan pasti itu setiap goalnya berbeda nih, Coach. Betul. Bagaimana cara menyatukan ya. Apakah dari atas ke bawah atau sebaliknya itu. Apa yang ini. Oke. Oke. Di dalam konsep management ada yang disebut dengan goal roll down. Goal roll down. Iya. Apa ini, Coach? Jadi intinya. Bahwa goal dalam sebuah bisnis itu tidak boleh goal tunggal. Oke. Jadi harus ada beberapa goal atau gimana ini, Coach? Harus dibuat perjenjang. Oke. Yang dimaksud dengan goal tunggal ini begini. Naikkan omset dari sekian ke sekian. Semua level bilang begitu. Omset, omset, omset. Direktur bilang omset. Manager bilang omset. Supervisor bilang omset. Operator bilang omset. Iya, iya. Itu goal tunggal namanya. Oke. Dan biasanya perusahaan-perusahaan UKM ini goalnya goal tunggal. Oh gitu. Oke. Coba cek ya para pemirsa ini. Goalnya goal tunggal atau bukan? Nah, kalau goalnya goal tunggal, yang ini harus di roll down. Oke. Apa yang dimaksud dengan roll down itu? Roll down, oke. Intinya goal yang ditetapkan harus sesuai dengan tingkatan managerialnya. Oke. Goal ditentukan dengan levelnya berat. Levelnya. Oke. Ya. Kalau di dalam bahasa ISO, ISO 9000, bahwa goal itu harus diturunkan sampai ke level management yang paling rendah. Nah, cuma banyak orang yang tidak memahami ini pengertian-pengertian ISO. Padahal sudah jelas. Goal harus diturunkan. Pengertian diturunkan inilah yang dimaksud dengan goal roll down. Goal, oke. Nah, banyak orang mempersepsikan namanya diturunkan itu, ya sudah, semua harus punya goal. Goal yang sama. Itu namanya goal tunggal. Nah, di sini harus kita pecah-pecah. Oke. Bicara omset, bicara kenaikan omset, itu levelnya level korporat. Oke. Di bawahnya harus di break down. Itu bagian siapa? Ada departemen apa saja? Oke. Ada marketing, ada produksi, ada finance, kita pecah. Oke. Untuk meningkatkan omset itu, mana bagian orang produksi, mana bagian orang marketing, mana bagian orang finance. Oke. Itu di pecah-pecah namanya. Oke. Gitu. Ya. Jadi, prosesnya dimulai dari atas dulu ya. Berarti dari bawah dulu. Oke. Di atas seperti apa, kemudian kita turunkan. Gitu. Nah, itu prosesnya seperti itu. Oke. Nah, bicara tentang goal roll down ini. Oke. Sebelumnya di episode yang lalu kita ada bicara tentang strategic plan, ada bicara tentang tactical plan. Gitu ya. Nanti kita coba bahas lebih detail lagi ya. Lebih detail lagi ya. Di episode berikut ya. Oke. Siap. Nah, jadi di level atas, itu kan buat goal. Setelah buat goal, dia buat strategic plan. Strategic plan ya. Apa yang akan dia capai? Apa yang akan dia lakukan? Oke. Nah, strategic plan-nya direktur ini jadi goal-nya manager. Oke, benar. Nah, gitu ya. Nah, kemudian manager harus membuat tactical plan. Tactical plan. Nah, tactical plan ini jadi goal-nya supervisor. Oke, betul. Nah, supervisor punya goal dari tactical plan-nya manager, dia menyusun action plan. Oke. Maka action plan ini menjadi goal-nya para pekerja. Ah, betul. Nah, itu yang dimaksud dengan goal-roll. Yang berjenjang. Yang berjenjang. Berjenjang. Betul. Jadi kalau kita tanya sama operator, dia nggak tahu bagaimana caranya meningkatkan omset. Nah. Tapi kalau dia tanya, eh, sales, tugas kamu adalah melakukan cold call. Satu hari 20 cold call. Oke. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, betul. Sesuai dengan goal-nya tadi ya, Bacu. Jadi goal-nya sales itu bukan meningkatkan omset dari sekian ke sekian. Oke. Tapi goal-nya dia adalah cold call 20 call sehari, visit 3 kali sehari, misalnya. Nah, itu goal-nya dia. Oke. Gitu. Seperti itu. Seperti itu ya. Begitu juga dengan bagian-bagian yang lain. Itu definisi proses penurunan goal. Proses penurunan goal ya. Jadi memang sesuai dengan isu tadi, betul-betul berjenjang sampai dengan kemanajemen yang paling rendah. Paling rendah ya. Nah, begitu ya. Kadang-kadang nih, Coach. Kadang-kadang lagi nih, kalau misalkan goal yang, misalkan ada salah satu goal yang memang tidak tercapai. Entah itu di level atas atau di level biasanya level pertengahan nih, Coach. Itu apa sih kendala yang biasa sering dihadapin gitu, Coach? Nah, ini pengetahuan lain yang manajer juga harus menguasain. Oke. Itu namanya problem identification. Oke, problem identification ya. Kalau ada masalah, dia harus bisa mengidentifikasi apa masalah itu. Dan ini memerlukan ilmu sendiri. Oke. Jadi, jadi manajer itu memang harus banyak menguasai pengetahuan gitu. Jadi, ada problem identification. Oke. Banyak orang yang kalau ini udah dicoba mentok ya udah nyerah gitu. Oke. Nah, ini berarti manajer itu nggak punya kemampuan. Dia adalah problem identification. Hmm. Gitu ya. Jadi, problem identification ini adalah satu keahlian yang harus dikuasai oleh setiap manajer. Oke. Bagaimana sih cara mengidentifikasi masalah itu. Seperti itu ya, Coach. Nah, jadi kalau ada mentok ini, kita harus coba identifikasi. Ada problem ini, ada masalah ini. Ada masalah ini. Di mana masalahnya? Dicari tahu. Kemudian ada teknik-tekniknya bagaimana memecahkan masalah. Oke. Jadi, problem identification. Kemudian kita masuk ke problem analysis. Oke. Setelah problem analysis, problem solving. Jadi, ilmunya banyak ini. Berjenjang juga sebenarnya. Berjenjang. Berjenjang. Oke, oke. Makanya jadi manajer itu nggak boleh berhenti belajar. Karena memang banyak yang harus dikuasai. Oke, betul-betul. Jadi, ibarat kapal yang nakodanya itu harus tahu semua partnya gitu ya, Coach. Betul. Misalkan nggak jalan. Wah, ini karena mungkin mesinnya atau apanya gitu ya, Coach. Betul. Betul. Baik. Nah, Coach. Mungkin kesimpulan nih, Coach. Dari semua yang kita telah bahas nih. Tentang adalah tadi goal ya. Tentang goal. Oke. Mungkin bisa disampaikan nih, Coach. Baik. Pemirsa menyusun goal, menetapkan sasaran, itu sangat penting. Oke. Karena dengan ada sasaran, itu akan mengarahkan kita ke sana. Kalau kita tidak punya sasaran, kita tidak tahu kemana kita akan mengarahkan semua sumber daya yang kita miliki. Baik. Ya. Jadi sebelum kita melakukan apa-apa, kita harus tetapkan dulu kita mau pergi kemana. Tetapkan tujuannya. Ya. Gunakan prinsip smart. Ya. Specific, measurable, agreed, realistis, dan trackable. Kemudian kita tuliskan goal ini. Kita komunikasikan kepada semua orang. Dan goal ini kita turunkan. Turunkan ke manager, turunkan ke supervisor, turunkan ke pekerja. Sehingga mereka bisa mengeksekusinya dengan mudah. Jadi kenapa goal harus diturunkan? Supaya mereka mudah mengeksekusi. Nah, kalau yang di bawah bisa melakukan, otomatis akan roll up. Oke. Pekerja tahu apa yang harus dilakukan. Oh, saya harus goal 20 kali, saya harus visit. Visit ya. Saya harus visit. Oke. Itu tercapai, maka goal supervisor akan tercapai. Oke. Goal supervisor tercapai, maka goal manager tercapai. Oke. Goal manager tercapai, maka goal perusahaan tercapai. Baik, baik, baik. Jadi cara menurunkannya dari atas ke bawah, cara pencapaiannya dari bawah yang ke atas. Oke. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi memang saling kebalikannya dan komitmen sesudahnya seperti itu ya, Coach. Baik, sangat bermanfaat sekali pemirsa. Dan jangan lupa ditulis ya, pemirsa. Ditulis. Ditulis. Wajib ditulis. Baik, sebagai jadi menjadikan komitmen perusahaan Anda juga ya, Coach. Betul. Baik, pemirsa, tak terasa waktu sudah mengakhiri perjumpaan kita untuk episode World Class Manager ini. Tetap saksikan terus World Class Manager pada hari dan jam yang sama. Dan informasi terkait tentang materi-materi yang tadi Anda bisa dapatkan di buku Saku Manager. Ini yang sudah ada di depan Anda, di layar kaca Anda. Bisa dipesan di Niaga TV langsung ya. Nah, saya Muhammad Iqbal dan kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Dan kami pamit undur diri. Akhir kata, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Terima kasih, Coach.